Fes, ulama wali banyak di Fes itu, Al-Fasi atau Marrakesh, itu kota wisata, banyak walinya. Kalau Taza ini kota kecil, tapi saya merasa terpanggil untuk ke sana. Kenapa? Penelitian. Singkat cerita, ketika temannya yang diseberang sana jawab Ibrahim At-Tazi, saya senang. Karena menurut penelitian saya, buku-buku yang saya buka, ternyata sejarah sholat nariya itu yang mengarang adalah Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi. Fahalnya tahun berapa tadi? 866. Jadi kalau ada orang bertanya, ngapain ngambalin sholat nariya? Sholat nariya itu sudah jelas dari namanya neraka. Yang ngambalin masuk neraka. Ngapain ngambalin sholat nariya? Inti gak tahu siapa yang ngarang. Sekarang kita tahu. Kasih buku saya ini. Jangan dikasih, suruh beli. Kan buatnya pakai duit, bukan pakai daun. Kalau ke Maroko 18 juta pesawatnya. PP. Kalau high session, kalau Juni, Juli, Summer itu bisa 25 juta. Jadi sejarahnya sudah saya temukan. Bahkan buku tentang sonaria itu, sumber pertamanya, itu belum ada yang punya di Indonesia. Satupun orang. Karena buku itu ditulis 500 tahun yang lalu, pernah dicetak. Belum pernah ditahkik. Baru ditahkik tahun 2015. Oleh dokter Addi Baji namanya. Orang Emirat. UA. United Emirat Arab. Atau Itihad Al-Iqtihad Al-Amaratiyah Al-Arabiyah. Di Dubai. Beliau S3. Tugasnya dia itu adalah mentahkik manuskrip tentang para ulama, para wali Allah. Di antaranya yang ngarang sholat nariya. Namanya Syekh Ibrahim. Ceritanya, singkat ceritanya, sejarahnya. Ada seorang namanya Muhammad. Punya anak namanya Ahmad. Atau terkenal dengan Ibn Su'ad. Bapaknya ini ngajak si Ahmad tadi. Mau sopan. Soan itu apa? Berkunjung. Ziarah. Kalau bahasa orang Maduranya Nyabis. Pak Muzumil ya? Thank you. Nyabis. Seorang orali namanya Syekh Ibrahim. Ini diajak. Tidak mau. Saya tidak tahu. Di lambuk itu kenapa dia diajak gak mau. Tapi anaknya yang di rumah Ahmad tadi. Bilang ke abahnya. Abah. Abah. Saya tidak ikut. Tapi saya tutip salam. Ke beliau. Ketika abahnya sampai di Zawiyah. Zawiyah ini kesana. di Wahran. Di Wahran. Wahran itu sekarang kota Jezair. Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim. ini menjawabnya. Menjawabnya gak mengatakan. Al-Fatih Ibrahim. Al-Fatih Ibrahim. Al-Fatih Ibrahim. Beliau menjawab dengan menulis salawat Nafiyah. Ambil kertas. Tulis semua beliau. isinya sejarahnya. Itu sejarahnya. Ada di buku ini ya. Beliau tulis. Alhamdulillah. Allahumma. Ini redaksi aslinya Pak ya. Maaf. Karena redaksi yang sekarang itu. Sudah banyak tambahan-tambahan. Siapa yang nambahin. Nanti saya kasih tahu. Ini redaksi aslinya. Alhamdulillah. Allahumma salli salatan kamilah. Wasallim salaman taman. Ala nabiin. Itu redaksi aslinya. Kalau yang sekarang kan. Ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.